PT Kawasaki Motor Indonesia telah meluncurkan warna baru untuk mototrail Kawasaki D-Tracker 150. Tampilan warna baru mototrail ini hadir di dominasi warna gelap. Nah kita ingin penampakan warna baru Kawasaki D-Tracker 150 ini dan spesifikasinya yuk! Di kutub dan di kreditauto.com, Kawasaki D-Tracker 150 hadir di Pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2022. Mototrail ini hadir dengan tampilan warna baru yang didominasi warna gelap. Mulai dari bodi, rangka, hingga kaki-kaki yang terpaksa menggunakan warna hitam sehingga motor tampak lebih sangar. Ornit yang dipajar di gelaran tersebut merupakan varian SE. Selain warna hitam, varian SE juga punya pilihan lima warna lain seperti kuning, merah tua, abu-abu, putih, serta hijau khas Kawasaki. Salah spesifikasi, motor pabrikan asal Jepang ini memiliki mesin berkubikasi 144 cc 2 klub SOSI berpendingan udara dengan sistem karbonator Keihin NCV24. D-Tracker 150 punya tenaga sebesar 12 dk di 8.000 rpm dan tersebut maksimal 11,3 nm di 6.500 rpm. Secara keseluruhan, D-Tracker memiliki bobot sebesar 116 kg dengan kapasitas tangki bensin sebesar 6,9 liter. Kawasaki D-Tracker 150 sendiri ada dua varian yaitu standar dengan harga 35,9 juta rupiah dan SE dengan bandol 38,3 juta rupiah OTR Jakarta. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jambuli Official. Terima kasih telah menonton!